Rasa kedekatan pada emak kuasa itu seperti langsung juga memudahkan pengalaman-pengalaman yang subtil itu. Seperti dalam buku itu, saya kemukakan bagaimana mimpi-mimpi. Ada lima macam mimpi di situ, saya kemukakan berturut-turut itu ya. Saya mimpi berada dalam alam semudera, dimana hanya saya sendiri. Tapi saya tahu ada istri saya juga di situ. Dan kami berdua, tapi mengapung itu, kaki mengapung dan seterusnya. Jadi di situ bagi saya, dan ini cakrawala terbuka, cakrawala terbuka. Saya merasakan ada sesuatu yang seperti apa ya, ada semacam ketersingkapan, rasa bahagia yang luar biasa bahwa Allah memberi saya kebahagiaan. Rasa yang bagaimana ya, bahwa ini semua diungkapkan susah tapi kita merasa ini sesuatu yang sudah ada untuk kamu. Seperti misalnya saya berenang di dalam salah satu mimpi, saya berenang arusnya kencang sekali. Tapi bagaimana saya bisa berenang dengan kecepatan yang sama dengan arus itu, berbalikan tadi. Dengan tidak berkurang gitu, air berpercik begitu tapi tidak berkurang kecepatan, persis sama kecepatan dari arus sana. Sampai gitu ke keteratan gitu. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu membuat saya berpikir bahwa ada sesuatu yang supranatural gitu ya. Barangkali itu ada ibaratnya gitu, ada ibaratnya bahwa kamu akan sampai pada suatu tempat dengan tidak terlalu susah gitu. Satu-satu yang penting dan tidak terlalu susah gitu ya. Jadi saya merasa selalu hati saya selalu merasa tenteram. Mungkin karena itu. Jadi saya cinta pada manusia gitu. Itu bagian daripada spiritualitas gitu. Cinta pada manusia karena saya merasa di mana-mana ini kok dari kecil mendapatkan cinta yang luar biasa gitu ya. Ya pada keluarga saya, tentu saja dari dia gitu semuanya. Kalau kita percaya gitu. Keluarga saya, orang-orang memperlakukan saya. Saya kok merasakan alangkah diistimewakannya gitu. Yang saya alami itu kok indah. Tidak berarti bahwa saya tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak baik, yang berbahaya, yang berdarah juga dan seterusnya. Tidak berarti. Tapi kalau hitung-hitung secara kumulatif, tidak ada bandingannya itu sama sekali. Tidak dibanding dengan kebahagiaan yang saya dapatkan gitu. Saya katakan bahwa saya dilemparkan ke dunia itu untuk merasakan keindahan gitu. Itu-itu. Spiritualitas. Dan saya merasa selalu dekat dengan insya Allah mudah-mudahan terusnya. Selalu merasa dekat dengan yang mahu kuasa gitu. Dan saya akan menyatakan dengan kebahagiaan yang anda mahu kuasa. Suara yang anda mengatakan dengan peribit. Dan saya akan mempunyai lami yang mahu kuasa ini. Dan saya akan memperlakukan yang anda mahu kuasa. Dan saya akan diperhatikan dengan kebahagiaan yang anda memperlakukan. Terima kasih.